Intro Film diawali di daerah sungai Mekong, jalur air perdagangan utama yang mengalir ke beberapa negara. Ada dua kapal dagang asal Cina yang melewati sungai itu. Mereka juga membawa narkoba yang diseludupkan oleh kelompok Nauhar. Para penghuni kapal mulai ketakutan saat mereka melewati wilayah yang dikenal dengan pintu neraka. Karena begitu banyak perampokan di wilayah itu. Dan benar saja, para perampok itu datang lalu menyerang mereka semua. Di sisi lain ada polisi yang sedang menunjukkan hasil letihannya. Mereka tengah berusaha melepaskan sendera dari penculik. Dan menunjukkan penemuan ratusan narkoba yang berasal dari penemuan dua kapal yang dirampok. Mereka berusaha menumpas barang haram itu dari negaranya. Gao Geng, orang yang berasal dari Cina, ditugaskan untuk membasmi narkoba di wilayah Segitiga Emas bersama Xinwu. Di perkampungan dekat Sungai Mekong, warga menemukan beberapa mayat yang mengembang. Itu bukti kekejaman kelompok Nauhar. Para polisi dan Gao Geng membahas tentang penemuan mayat dan dua kapal yang dirampok di Sungai Mekong itu. Mereka juga mengirimkan banyak informan ke wilayah kekuasaan Nauhar. Mereka sudah menutupi kekuasaan Nauhar. Di stasiun kereta ada sekelompok orang yang sedang mengejar Yang diduga sebagai salah satu perampok dua kapal besar yang mengkhianati Nauhar Sin Wu juga ada di sana untuk menangkap orang tersebut Kemudian ia berhasil membawa targetnya dari genggaman anak buah Nauhar dan mulai menyiksanya Karena dia tidak tahan lagi dengan siksaannya Akhirnya ia membuka suara Ia memberitahu siapa yang menyuruhnya yang bernama Gatewatchin dari grup Linca Salah satu bandar narkoba besar selain Nauhar Ternyata sebelum penyerangan terjadi pengkhianatan di kelompoknya Kini kita diberitahukan bahwa Nauhar adalah bandar narkoba yang paling diburu oleh beberapa negara Yaknanya Thailand, Laos, Myanmar, dan China Empat negara ini saling bekerja sama untuk menangkap kelompok Nauhar Membasmi benda haram itu dari negaranya Sekaligus menangkap pelaku yang membunuh 13 orang di atas laut China Empat negara itu berusaha menghentikan kelompok Nauhar Di Thailand, Laos, dan Myanmar Kepala Kepolisian mulai beraksi This is our first joint operation And our goal is to subdue Nauhar's group 4-4-4-24-45-25-257-256-257- Liverpool Kepolisian mulai berusaha menghentikan kelompok- Kelvin Bermuda Salah Ob cards of powerful Mile Kojsk Kepolisian mulai dariectom Empat negara itu berusaha untuk menghentikan kelompok Nauhar. Di dalam hutan, kelompok Nauhar terlihat panik atas penyerangan serentak di beberapa wilayahnya. Akan tetapi, dia tetap melanjutkan bisnisnya. Gou Gang yang bertemu dengan Xin Wu. Kemudian mereka berdua pergi ke tempat yang dulunya dikuasai Nauhar. Mereka meluati kebun teh. Di sana mereka melihat pekerja tidak lagi memiliki tangan yang lengkap. Xin Wu memberikan informasi kepadanya tentang Nauhar. Di kelompok Nauhar memiliki tiga orang kuat yang memiliki tugasnya masing-masing. Komsa sebagai tukang pukul, Ida sebagai transaksi bisnis, dan satu lagi sebagai pencuci uang. Ia juga memiliki anak yang bernama Nato. Ia pun juga terlibat dalam bisnis ayahnya. Kemudian mereka mulai merencanakan untuk menyelamatkan Kuo Chin yang disiksa karena pengkhianatan oleh kelompok Nauhar. Ia juga merupakan kelompok narkoba besar lainnya selain Nauhar. Mereka mulai melakukan aksinya di surga para pendosa. Dan hanya memiliki waktu sebanyak 15 menit untuk melakukan penyelamatan. Gau Geng mulai melakukan penyelamatan di mana tempat targetnya disiksa. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian ia menyuruh anggotanya untuk melepaskan anjing pelacak untuk menemuinya. Dan anjing itu melacak darah yang tercecer. Ternyata di tempat itu juga ada Homsha yang mengincar Kuo Chin. Gau Geng yang bersama anjingnya terus mencari target. Ia melihat targetnya sedang disiksa. Kemudian ia menyuruh rekannya untuk mengacaukan sinyal agar musuh tidak bisa berkomunikasi. Komunikasi Terima kasih telah menonton! depan satu. Komunikasi Sip Terima kasih telah menonton! Mereka terus berusaha untuk melarikan diri. Operasi mereka juga dibantu oleh kepolisian. Mereka berhasil melarikan diri dan dilihat oleh Om Sai dan langsung mengejarnya. Mereka menembak mobil itu dengan bazooka. Awalnya cuma lecet, akan tetapi ditembakan kedua telak mengenai mobil itu. Akhirnya mereka berhasil selamat karena datangnya bala bantuan. Dan Om Sai pun memilih untuk mundur. Sayangnya Kuo Jin tidak bisa diselamatkan. Gaogeng dan Sin Wu yang sedang bersama dihubungi oleh informennya dan menyuruhnya pergi ke stasiun. Di sana Gaogeng melihat orang-orang yang pernah ia serang saat menyelamatkan targetnya dan langsung menjemput Sin Wu. Informen itu sangat ketakutan. Ternyata itu hanyalah jebakan untuk menangkap Sin Wu. Ia langsung melepaskan kumis-kumisnya yang selama ini ia pakai dan berhasil mengelapui mereka. Informennya pun berhasil diselamatkan oleh Gaogeng. Esoknya di gedung kosong mereka merencanakan sesuatu lagi untuk menangkap Naohar dengan cara membeli narkoba miliknya. Mereka juga bekerjasama dengan Da'an dan dia adalah penjual obat-obatan sekaligus bisnis rekan kerja Pire dan juga wakil perantara Tuan Sa dari kelompok Naohar. Dua perantara dari Naohar yang harus mereka lewati untuk berbisnis dengannya yaitu Tuan Sa dan Tuan Sinten. Malamnya mereka sudah mulai melakukan aksinya dan Da'an memberitahu Pire bahwa ada rekannya yang akan mengirimkan barangnya. Mereka menyamar dengan sangat baik. Dia menyamar sebagai bos Tian dan Sin Wu adalah kurir perantara dari Da'an. Di hutan belantara di tempat Naohar ada sekelompok anak-anak yang sedang berjudi dengan kematian. Dan Naohar menanyakan bisnisnya kepada Tuan Sa tentang bisnisnya bersama bos Tian. Para target sudah masuk ke dalam rencananya. Kesokannya mereka mulai merencanakan aksinya lagi. Mereka bertemu dengan Sinten untuk melanjutkan bisnisnya. Kemudian datanglah salah satu tangan kanannya Naohar yang bernama Ida. Di adegan lain mereka memberikan uang yang telah dipasang pelajak pada anggota Kasong yang merupakan orang ketiga Naohar. Kasong ini adalah teman bisnisnya Naohar. Anggotanya yang menyadari ada yang tidak beres dengan Ida langsung menyuruh anggota lainnya untuk mencari tahu siapa yang mengendalikan percakapan mereka. Dan mereka langsung mencari tahu siapa yang mengendalikan percakapannya. Ternyata yang mengendalikan percakapan ini adalah putranya Naohar yang bernama Nato. Dan Aca yang ditugaskan mau mata-matai orang ketiga Naohar dan Kasong diketahui oleh pengawalnya. Syukurnya mereka berhasil selamat dan melanjutkan pengejaran targetnya. Di pertemuan mereka, Sinwoo sudah menyadari jika Sinten mengenalinya dan langsung menodongkan pistol ke kakinya. Musuh yang menyadari ada yang tidak beres dengan transaksinya langsung menyuruh anggotanya untuk mundur. Terjadi beku hantam di sana dan Ida berhasil ditangkap. Sayangnya, Dazi anggota Go Gang tertembak oleh anak kecil. Sinwoo bertarung dengan Sinten dan putranya Naohar berhasil dihentikan. Tapi mereka tidak bisa menangkap Nato dan Sinten karena polisi setempat yang langsung mengambil alih TKP. Di rumah sakit terlihat Sinten kabur bersama Nato. Mereka tidak menangkapnya, melainkan mengikuti karena mereka berdua sudah tidak bisa lagi lolos dari wilayah itu. Semua akses jalan telah tertutup. Mereka pun berusaha mencari jalan lain. Mereka pun berusaha mencari jalan lain. Nato yang berhasil ditangkap dibawa kembali ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, mereka semua mulai menyusun strategi untuk menyerang markasnya. Terima kasih telah menonton! Mereka menyusuri hutan belantara dan memantau markasnya. Cara perlahan mereka mulai mendekat dan menumbangkan para penjaga. Ternyata kompok lain juga sedang menyintai Gao Gang, yakdinya pasukan sekutu Nauhar. Terima kasih telah menonton! Salah satu pasukan Gao Gang dibunuh oleh pasukan Gao Gang. Mereka semua mulai panik dan langsung menyerang. Terima kasih telah menonton! Teman item! Tengah! Bagaimana dengan kalian yang berhasil? Tengah ada yang berhasil pada mereka. Ledakan terjadi di markas mereka dan berusaha menangkap Nauhar yang terus melawan. Satu orang dari pasukan itu pun tumbang lagi dan Omsa bertarung dengan Sinwu sedangkan Nauhar kembali berhasil lolos. Gogeng bersama anjingnya terus berusaha mengejar Nauhar ke dalam gua. Ternyata para pasukan Kasong mengkhianatinya. Mereka menginginkan harta yang ia simpan. Terjadilah tembang menembak antara kelompok Kasong dan Gogeng. Dan Nauhar kembali berhasil melarikan diri. Dan kali ini ia berhasil ditembak. Tapi karena ranjau yang telah disiapkan, mereka berhasil selamat dari Kasong. Gogeng menyuruh anjingnya untuk memicu semua ranjau yang terpasang. Setelah itu, Gogeng ditembak habis-habisan oleh Kasong. Dan anjingnya pun mati tertembak. Mereka bertiga saling mengejar. Syukurnya, Sinwu segera datang dan menolongnya. Ia tertembak dan masih bisa selamat. Gogeng berhasil menemukan Nauhar yang sedang sekat. Dan berusaha untuk kabut dari kejaran pasukan Kasong. Ia benar-benar ditembaki dan dikejar. Sinwu yang melihat ada ledakan dari tempat lain, ia pun mendekatinya. Sayangnya, ia tertembak dan jatuh. Untungnya, bantuan segera datang. Ia pun terus menembak Kasong. Di sisi lain, Gogeng berusaha membawa Nauhar ke helikopter. Sinwu yang melihat Gogeng ditembaki langsung mengorbankan dirinya dengan menabrakan perahunya. Banyak yang menjadi korban di pasukan Gogeng. Dan Nauhar pun berhasil ditangkap. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!